Seperti inilah suasana Pantai Cemara Indah Penago Baru Kecepatan Ilir Talo pada minggu sore. Ribuan pengunjung baik dari masyarakat setempat bahupun dari desa tetaga berdatagat untuk berekreasi di pantai yang baru dipopulerkan masyarakat setempat dengan adanya gerakan penghijauan. Tidak hanya itu, pengunjung juga dihibur dengan perlombaan layang-layang yang semakin menarik. Untuk tempat wisata yang baru diresmikan ini, ya Alhamdulillah cukup bagus, masih alami. Nah untuk yang perlu ditambahkan mungkin tempat sampah, karena kita tampak sendiri sampah-sampah ini. Yang namanya tempat wisata, tomatnya seorang makan, minum, itu membutuhkan tempat sampah biar terjaga keasriannya, biar tidak nampak sampah. Kades Penago Baru Salikin menjadari, pantai kebanggaannya ini masih masuk dalam jagar alam Pasar Talo. Namun dengan antusias masyarakatnya yang turut menjaga kelestarian alamnya, pihaknya berupaya menjurati bupati dan guberdor, agar pantainya juga diusulkan menjadi taman wisata alam. Menurutnya, dengan ramainya pengunjung di pantai Penago ini dapat membantu perekonomian masyarakatnya, terutama para pedagang kuliner dan lainnya. Beberapa tahun kemarin kami sudah mengusulkan ke pemerintah melalui Pemprov dan Provinsi, Lopaten, ke Kementerian, Kehutanan untuk diturunkan statusnya di TWA, namun belum terkabul, sampai sekarang belum terkabul. Jadi insya Allah kami akan mengusulkan kembali, karena pantai Cemara Indah Desa Penago Baru itu sangat bagus sekali untuk jadikan wisata alam. Dan juga itu merupakan pencarian masyarakat, khususnya di pesisir ilir talung.